Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Yaakub Merpati Putih. Pada kesempatan kali ini, kita mau apa ya? Pada kesempatan kali ini, Bang Yaakub mau beres-beres kebun ya guys ya. Pokoknya tonton sampai selesai. Nah ini guys, kebunnya Bang Yaakub mau beres-beres guys ya guys. Nah ini itu kondisi sekarang. Setelah pohon mangganya ditebang ya guys ya. Nah ini Bang Yaakub mau beres-beres. Jadi petai yang ini guys ya. Ini cabang petai yang ini Bang Yaakub mau potongin nih. Bentar ya Bang Yaakub deketin ya. Biar kelihatan lebih jelas. Nah jadi ini kan sedikit berantakan ya guys ya. Nah ini Bang Yaakub mau pangkas petainya. Kemarin kan ini nurian saking sudah Bang Yaakub pangkas ya guys. Nah tapi goloknya dimana ya? Nanti lagi guys Bang Yaakub ngambil goloknya dulu. Makin aja guys Bang Yaakub ya guys ya. Ini menggunakan geregaji aja guys ya. Goloknya gak tau kemana. Goloknya dimana ya? Nah ini pohon petainya Bang Yaakub mau pangkas ya guys ya. Biar dia bisa berpotensi sintesis ya guys ya. Biar kedebongan itu agak cepat membusuk ya guys ya. Biar petainya juga ini biar bisa berbuah nih. Nah ini Bang Yaakub pangkas. Biar kelihatan lebih perang gitu. Nah ini tanah-tanahnya juga dirapihin. Nah guys lah gini lah guys. Pokoknya teman-teman tetap semangat. Oke Bang Yaakub nih kepala pusing nih. Tetap nonton. Nah ini langsung dipotong aja guys ya. Biar dia percabangannya bagus. Gak berantakan. Iya. Gak tau juga ya. Mudah-mudahan sih gak jadi hujan ini guys. Nah ini jadi pengakup angkas ini guys ya. Ini lagi Bang Yaakub target untuk pembuahan ya guys ya. Berbagi cara uning petai. Nah ini 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 area bawah jadi area bawah Bang Yaakub gak pruning ya guys ya. Biar dia melindungi apa pemandangannya itu bener-bener jadi. Nah seperti ini guys. Ini perlu dipangkas ini guys ya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Ada mepet ke dinding. Nah sudah banyak tuh. Semuanya ke pangkas tuh. karena kita bukan mengharapkan daun yang lebat ya. Tetapi buah ya guys ya. nah ini udah bang Yaakub tangkas. jadi bener-bener dia itu akan terfokus ya ke area bawah dulu guys ya. Jadi biar bawah jadi baru naik ke atas. Jadi kalau atas jadi bawah itu gak jadi. Kenapa? Karena cabang bawah itu tidak bisa berpotosintesis. Gak kena sinar matahari dengan sempurna. Nah jadi Bang Yaakub area atas gak begitu penting buat Bang Yaakub ya. nanti area atas itu menyusul guys ya. Dan ini Bang Yaakub tujuannya agar batang ini biar gede dulu biar kuat ya guys ya. Cabang batai ini guys. Nah biar bagus. Nah seperti ini guys. Ya terserah teman-teman ya. Ini masing-masing ibaratnya kalau punya tanaman di rumah masing-masing terserah. Gimana cara perawatannya tapi kalau perawatan cara Bang Yaakub seperti ini. Bang Yaakub pangkas agar dia bisa mesap itu. Nah terserah kalau teman-teman gimana baiknya. Nah ini kan yang agak disini potong aja guys. Biar dia bagus juga. emang sih kalau kita lihat secara logikanya emang sayang sih. Tapi buat apa? Kita kan bukan mengarah daun yang lebet atau buah yang daun hijau gitu. Mengharapkan buah. Nanti setelah begini biasa di kuartunas terus menyusul pembuahan ya guys ya biasanya yang pernah Bang Yaakub lakukan. Nah nanti setelah proses pruning ini guys si pohon petai ini nanti Bang Yaakub akan semprot menggunakan yang namanya ganda silbuah atau kalinet ya guys ya. Bang Yaakub mau praktekkan ya. jadi benar-benar bagus kelihatan ya tertata nah akhirnya guys cukup ya guys ya. nah jadi disisain ke area ini cukup segini ini kurang sedikit nih lagi dah seperti ini guys kemarin juga ini durian ini Bang Yaakub pruning ya guys ya nah nah kan ini tanah ini Bang Yaakub isi ke sana ya guys ya buat nanam cabai nanti ya nanam cabai jadi Bang Yaakub tanam di atas ya guys ya ini tanahnya diangkutin ini juga Bang Yaakub rencana mau nanam sawi pahit ya guys ya oh ini golok ada disini guys nah ini yang bekas-bekas pisang ya diberes-beresin lah sedikit sedikit sedikit-sedikit dicicil nah disitu juga kan ada pohon pisang ya guys ya nih yang Bang Yaakub nah dekat cabai itu kan ada pohon pisang itu pohon pisangnya Bang Yaakub terbangis agar buah cabai dan terongnya itu tumbuh dengan maksimal jadi kita pisang-pisang gitu ada waktu luang kosong ya beres-beres kebun rapi kebun kan daripada kita duduk atau diam-diam saja bikin aktif kita biar rapi ini nah akan rapi sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit sedikit-sedikit Bang Yaakub angkutin ini juga resah kalau dibiarin aja yang beres-beres setiap hari sedikit-sedikit aja guys ya karena kan enggak enggak diborong atau apalah ya berani kalau kita kerja borongan kali atau apa ini kan setelah ada waktu kosong kita beres-beres seng-seng kita rapihin itu aja rencana mau nyemai ini guys sawi asin pun rampai Bang Yaakub bagus ya kelihatan guys ya kelihatan enggak ya pun rampai Bang Yaakub nih ini kelihatan enggak tuh nah bagus ya guys ya pun rampainya kacangnya juga bagus guys tuh fokus kan guys ini udah berapa hari Bang Yaakub kecil guys Alhamdulillah ini sedikit-sedikit sampahnya juga berkurang jadi sampah daun ini kan dimanfaatkan buah atau humus gitu guys nah nanti lama-lama kan dimepas berkurang gitu nih Bang Yaakub nemu sarang rayap guys tuh ini lagi gali tanah ada sarang ya guys tuh sekarang rayap yang kemarin yang Bang Yaakub teknik basmi rayap tuh sampai 1,4 ribu ya kali tayang tuh keren kan ini di bawah tanah guys Bang Yaakub lanjut lagi lah saya ember lagi lah di bawah tanah size lagi kemudian yaakub w yang itu piy tapi w nanti yang Bang ekop angkutin tanah ini rencana mau nanam cabai atau apalah di atas itu dulu pernah ada itu pakai besi ambles kebawah sekarang sekarang diisi semua nanti pas hujan pasti ringkas ini terima kasih Hai terima kasih banyak ya buat para member-member Bang Yaakob yang masih setia dan juga para teman-teman Bangnya aku yang masih setia pokoknya semuanya ya pada sahabat-sahabat itu berdimanapun berada nah beginilah aktivitas Bang Yaakob ya berkebun ya beres-beres kebun nah macem-macem tanaman tuh aja dah mana mau nyerem nggak jadi-jadi terus orang mendung mau nyerem nggak jadi terus mendung nah jadi lagi jadi kering tanaman ikutin mendung lagi malam cuman kerimis tuang tunggu-tunggu eh kerimis tuang guys ya ya udah mau nggak mau udah nanti kalau emang ini hari nggak hujan lagi ya terpaksa besok pagi Bang Yaakob akan nyerem ya kisah dan mau nyemprot ini nih kawan petai yang Bang Yaakob habis pruning nih nanti Bang Yaakob semprot menggunakan ganda sil B dan hasil buah kajitaw campur kuj onto kajitawa kajitawa kajitaw buah kajitaw w sedikit-sedikit aja guys ini kita enggak usah terlalu ambisi juga ya memaksakan sesuatu kendak ya Aduh ini buat teman-teman nih teman-teman Bang Yaakob dimanapun berada ini ini Bang Yaakob banyak hilang kontak karena HP Bang Yaakob yang satu mati total ya guys ya rendem Aduh untung ada HP yang ini nih Aduh banyak hilang nama-nama ada nomor-nomor doang nanti lagi pelan-pelan lah dipelajari dipintai-pintai nomor ya banyak hilang kontak tapi paling banyak aku belum bucat duluan paling ada nggak ada yang ngecat ada ngabarin ini masalahnya nomor juga apa namanya lagi diurus mati guys nomor Bang Yaakob ini kayaknya bisa sih ini Allah Akbar Nah sekali lagi kita isi ya kita kita bisa lihat dulu di atas itu Bang Yaakob tanamin cabai ya Alhamdulillah cabainya itu bumbu dengan subur dengan beriringnya waktu hari demi hari minggu demi hari minggu bulan tahun akhirnya cabai itu mati jadi Bang Yaakob belum sempat tanam lagi ya guys ya Nah ini rencana Bang Yaakob masih masih mau bikin-bikin apa ditanamin pohon cabai atau bunga kah kalau kalau kayaknya kalau bunga mau dicukup itu di atas juga udah mau ditumbangin ribet ya ngurusinnya guys ya takut ada komplainan tetangga soalnya daun-daunnya ke tetangga sebelah kalau bunga itu terlalu tinggi jadi Bang Yaakob mengantisipasi aja guys ya biar kita sama-sama enak biar nggak ini gini aja aktivitas Bang Yaakob nih aktivitas di kebun agakob kacau guys Ini Aduh kayaknya udah Berapa menit nih Ini guys ya Bang Yaakob sepil-sepil pohonan aja guys ya Ini udah beberapa menit nih Ini guys Alhamdulillah guys ya Nah pohon ketimunnya Tumbuh udah gak subur ya guys ya tuh Nah ini ketimunnya Nah ini kacang-kacang ya guys ya Hijau sekali ya guys ya Padahal ini menggunakan garam aja guys Tuh Alhamdulillah ya Begitu hijau Nah Ini yang pohon ditebang tuh Masih gak ada bawahnya tuh Ya guys ya Udah mulai kan Agak jadi luas gitu Nanti buat sayuran aja nih Yang lebih bermanfaat Kalau pisang itu lama ya Nanti pisang ada beberapa pohon aja Nanti pisang dah Pisang barangan kali Ini cabai yang pada Yaakob juga ada pohon ubi juga guys Sudah ada ubinya belum Ini tuh guys Ubi guys Ubi pohon nanam ubi kemah ya Sampai Rampai Nih tomat ya guys ya Udah berbuah Ada buahnya tomat Oh ketimun ini juga nih Ketimun Ketimun Mana buahnya Calon buahnya masih Rasaan ada Ini kok rontok sih Rontok sih Nih Angkanya Pisang Bang Yaakob tebang Biar pohon terong Bang Yaakob itu berbuah Nah ini pohon pisangnya tebang nih Melonnya juga udah bagus ya guys ya Ini masih kecil ya Kemarin Bang Yaakob panen Satunya Ini belum besar Nanti dipanen Nah ini melonnya guys ya Melonnya ini mulai berpentil Ini kayaknya tuh Nah Ini lagi proses pembuahan nih Bang Yaakob nih Ini kok bisa gosong ya Ini kena siraman air sabun Seperti ini Puning itu guys Rampai Bang Yaakob nih Subur ya guys ya Tapi ini kecentet satu tuh Nah ini subur nih Nah ini setelah dipangkaskan bagus ya Bawanya segrombol Atasnya kosong Jadi bener-bener terang ya guys ya Oke ya guys ya Terima kasih banyak Sudah nonton Sampai selesai Pokoknya Bang Yaakob doakan Yang lagi sakit Mudah-mudahan diangkat penyakitnya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang belum nikah Cepat-cepat nikah ya guys ya Yang sudah nikah Mudah-mudahan diberikan Ngomongan Dan dijadikan Anaknya Anak yang soleh dan soleha Nah Bang Yaakob akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini udah mulai keluar bunga guys ya Kacangnya tuh Kacang panjang Oke guys Terima kasih banyak Dadah Kacang panjang